Semua orang bisa bergabung ke Gawelkan, tapi tentu dengan cara-cara bergabung aja boleh, apa tidak boleh. Semua orang bisa, kamu juga bisa, boleh, tapi untuk jadi pengurus ada aturannya. Kalau untuk jadi ketua atau jadi apa, harus minimum 5 tahun, harus punya pengurus. Saya yang ngomong itu, jadi tidak apa-apa kalau gitu, bergabung saja ke Golkar, tidak apa-apa itu. Itu, mau dijawab itu? Ya, coba dulu. Ya, itu kan begini, makanya ini harus konsisten. Pak Jekan ini kan nggak konsisten. Dia sendiri kan aturan ada Dewan Masjid itu misalnya dua kali, dia tiga kali. Pasal 11. Ini terapas juga pasal-pasal itu. Jadi kalau untuk orang lain, dia ngomong tidak boleh, untuk dirinya boleh. Nah, ini bahaya sekali kalau figur-figur politik, elit politik kita seperti ini. Harus konsisten. Siapa yang nggak konsisten, Bang? Ya, Pak Jekan tadi. Pak Jekan? Kak Ucu, Kak Ucu. Yang mulia ada tetap besar, gimana? Muli hati, nih. Ya, memang di era reformasi tidak sedikit ya, dari Partai Golkar juga masuk ke PDIP ya. Cuma pada saat itu saya nggak tahu apakah di PDIP itu ada aturan bahwa mereka harus melakukan internalisasi dulu di dalam PDIP, baru kemudian bisa menjadi calak atau gimana. Mungkin Bung Zulpan juga bisa menyelesaikan itu. Karena beliau kan juga dulu di PDIP. Jadi gini, Pak Presiden, Pak Wapres, sebenarnya kan, Pak Mungkasnya kan ada. Jadi, institusi atau lembaga tertinggi pengambilan keputusan di semua partai ada pada Munas, Kongres, Muhtamar. Jangankan menentukan orang masuk partai, di situ ada atasnya bisa diubah-ubah. Betul. Jadi kembalikan ke situ, demi kebutuhan misalkan. Nah, kalau bicara tentang Golkar itu... Tapi di Golkar kan tetap keputusan tertinggi di Munas, kan? Di Munas, apapun di situ bisa dibuat. Dan di Yusuf kalah. Dan di situ juga bisa dibuat sedemikian rupa. Apa itu? Jadi ADRT memberi ruang untuk itu. Kalau kita bicara tentang Golkar itu di ADRT, anggaran rumah. Saya ini 8 tahun. Sekjen. Pak Presiden jadi sekjen. Jadi ini agak paham dikit lah. Agak panjang. Lintas ketum ini ya. Lintas ketum, tiga ketum umum. Nah, jadi di situ jelas. Kalau kita bicara tentang anggota, ada anggota biasa, anggota kehormatan. Dan ada kader. Nah, sebenarnya ada orang bisa jalur anggota kehormatan langsung. Apa salah pertimbangannya? Salah satu adalah, yang bersangkutan dianggap sudah punya peran untuk memajukan Golkar. Nah, kalau kita bicara tentang Jokowi, Prof. Ya. Ini ada jalannya. Lembaga Surpay mengatakan sekarang, dan saya kira Menteri Agama bisa jelasin bahwa, Apa yang dicapai oleh Golkar hari ini pada pemilu 2024, Dengan prestasi dari 85, yang diproyeksikan akan menjadi 112. Di samping tentu mengkapitalisasi prestasi-prestasi politik, ketua umum, dan seluruh menteri-menteri yang ada. Ada Pak Luhut, ada Pak Bahlil, ada Agus, ada siapa di situ, semua di dalam. Tetapi kan juga, ada pengaruh Pak Jokowi. Nah, ini diakui. Nah, kalau itu dianggap, maka, Aturan Golkar ADRT mengatur bahwa, DPP di dalam rapat plenonya bisa memutuskan, Mengangkat Pak Jokowi sebagai anggota kehormatan. Dan satu lagi, Pengusung utama Gibran, Menjadi Wakil Presiden Prabowo, Itu Golkar. Golkar. Harusnya semua kredit itu, Otomatisnya, harusnya Pak Erlangga nambah satu periode lagi dong, Dengan segala kesuksesan itu. Nah, disini, disini persoalannya. Pak Men Sesteng. Iya enggak? Disini. Nah, Pak Jokowi masuk dalam juga jadi variabel. Disini persoalannya, Karena Golkar ini kan, Ini kan, Partai Go Public. DBK. DBK. Jadi bisa saja berdinamika seperti itu, Tapi kita tunggu di ujungnya. Nah, di dalam menteri agama juga kan, Nanti akan, Amal Soleh itu, Lihat pada akhirnya. Walau akhiratu khairul laka minal ula. Walau sopayuti karobuka. Rabiqa pataruda. Pataruda. Jadi nanti pada senang-senang semua pada akhirnya. Jadi saya kira, Ini yang harus kita lihat. Ya, Bini ini tadi, Paten, Paten. Paten tentang JK. Ini rapat mirip-mirip Pak Jis Taklim. Tetapi, Tetapi, Berasa di becet sedang kelapa kita. Jadi kita kerangkai, Seperti itu, Jadi memang, Soal Pak JK tadi gimana? Jadi saya kira, Pak Men Sesteng. Ini kan fatsunnya, Saya kira betul. Seperti dikatakan Pak Men Sesteng juga, Fatsunnya kan gak begitu. Etik. Saya kira betul. Betul. Saya selaku Men Sesteng, Hormat kepada, Tetapi, Selaku Bindak, Belum pernah bicara ke saya. Baru kali ini. Karena itu, Saya agak kagum. Bukan kagum, Agak kagum. Jadi kenapa? Intel, Seperti inilah yang harus kita beri posisi yang lebih kuat. Karena bicara sesuai dengan fakta. Sebagai intel beneran? Ya, Fatsa bicara. Bahwa misalkan JK, Aturannya di sana, DMI 2 periode. Baru diundurlah mutamar itu 2 kali. Setelah itu terpilih lagi ketiga kalinya. Lalu kemudian jadi tadi, Golkar juga bicara tentang tahun 2004. 2004, Golkar itu melakukan kompensi. Pada saat proses kompensi ini jalan, Yusuf Kala menarik diri, Lalu kemudian menjadi wakilnya SBY. Lalu terpilihlah Wiranto. Berhadapanlah ini. Berarti yang dilawan oleh JK pada waktu itu adalah partainya. Partainya. Kemudian pada saat sekarang ini, 2024, Air Langga berbusa-busa ngomong, Dengan caranya seperti apa mendukung Prabowo Gibran. Tapi JK ada di nomor 1. Nah, Artinya, Sikap, Posisi politik JK berhadapan dengan sikap. Dan keputusan partainya. Kadang dia berhasil, Kadang dia enggak. 2014 juga berhadapan dengan partainya, kan? Iya, 2014. Anda, Sang Jane Paical, Waktu itu mendukung Bapak Prabowo, kan? Nah, bahkan pada waktu itu akibatnya, Ada rekayasa-rekayasa, Terjadi dualisme kepemimpinan partai. Iya. Tetapi Alhamdulillah, Kita gugap melalui proses hukum, Ada tiga proses hukum, Semua kita menangkan. Oke, gimana? Ini, Jadi, Jadi saya kira ini semua fakta-fakta politik, Dan sekali lagi, Saya hormat kepada, Kepala Bin. Karena betul-betul, Intel yang paling jujur, Karena bicara sesuai dengan, Memang ada Intel yang enggak jujur? Nah, Kan presiden yang lebih paham, Oh iya, iya. Saya senangkan terbakar. Karena ada Intel yang jujur, Mereka Anda cocok jadi ketuk Golkar. Jadi, Mungkin enggak ini yang diomongin sama Mbak? Dan ujung-ujungnya ternyata, Dari skema tadi struktural, Funksional itu ujung-ujungnya, Sebenarnya, Golkar akan jadi rumah barunya Pak Jokowi. Nabi Yunus itu tidak pernah mengira, Akan bisa keluar dari perut ikan pawu. Nabi Musa itu tidak pernah bisa membayangkan, Laut di depannya itu bisa terbalah dua, Nabi Ibrahim itu tidak bisa pernah membayangkan, Di tengah panasnya api bisa hidup, Dan api itu bisa jadi dingin. Jangankan Pak Jokowi jadi, Ketuk Umum. Ketuk Umum Golkar. Keajaiban-keajaiban lain di dunia ini, Sudah banyak secara faktual. Itu gampang. Apa yang bisa kita bayangkan dengan ini semua? Pak Jokowi dengan PDIP, 20 titik tahun romantismanya, Selesai di 2024. Apalagi ini sudah mulai banyak puji-puji nih. Dari kepala bin puji-puji, Mensesnek puji-puji, Pak Jokowi punya kontribusi besar secara fungsional, Kepada partai Golkar. Dan jangan lupa, Menteri Agama sudah isikoroh. Isikoroh politik. Bahwa Pak Jokowi sebenarnya, Kalau memang berminat, Golkar pun kelihatan, Cukup ahlan-wasahlan membuka hati selapang-lapang. Ya, marhaban. Ya, marhaban ya Pak Jokowi. Kan itu Pak, secara eksplisit. Pak Ilangga ngomong, Akan diberikan posisi terhormat, Akan senang, Kalau menjadi bagian dari Golkar. Cuman yang menjadi tanda tanya adalah, Posisi Pak Jokowi apa? Apakah Dewan Istimewa-Istimewa itu? Atau apakah Tukum Partai? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Itulah yang sebenarnya menurut saya, Kalau Pak Jokowi memang minat, Untuk menjadi bagian dari Golkar, Tinggal didiskusikan teknisnya gimana. Apakah syaratnya perlu, Apa yang disampaikan oleh Pak Jekka? Harus lima tahun jadi anggota dan kader? Itu kata Bang Idrus, selesai. ADART bisa diubah di keputusan tertinggi, Seperti Monas, Kongres, Monas, Lubdan, seterusnya. Dan sangat kelihatan, Sejumlah elit Golkar, Elit terasnya, Sangat kelihatan juga tertarik. Ingin menjadikan Jokowi menjadi bagian dari mereka. Tapi ketika angka Golkar... Tapi saya potong dulu. Karena begini ceritanya Pak, Kalau mendapatkan Pak Jokowi di Golkar, Ini ibarat, Sekali dayung, Dua pulau terlampaui. Pak Jokowi dapat, Mas Gibran juga dapat, Sebagai Wakil Presiden. Oke, silahkan Pak Kepala. Jadi begini gimana Pak? Kita nyanyikan, Sampai jumpa di video selanjutnya.